selamat menikmati selamat menikmati teman wanitanya yang mengadakan dan dia hanya terima bagian mengambil motor yang terparkir di taman selagalas walaupun begitu AHP yang menikmati hasil gade motor curian tersebut. AHP mengaku baru kali ini mencuri alasnya terdesak kebutuhan ekonomi yang makin sulit di saat pandemi COVID-19 ini. AHP sudah ditahan dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman pidana penjaranya paling lama 7 tahun penjara saya masih akan kembali untuk menghadirkan informasi lainnya terkait produksi masal di NTB dimana NTB akan terbitkan pergub sepeda listrik. Saat lanjut tetaplah di top online NTB selamat menikmati